Pemerintah daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK di Rahaseba Bintang Kelurahan Bungi pada Kamis 1 Desember 2022. Rapat diikuti oleh perwakilan dari kerukunan keluarga berbagai suku yang berada di Kabupaten Morowali. Tujuan digelarnya Rapat FPK adalah menciptakan kerukunan masyarakat Kabupaten Morowali yang mandiri, aman dan sejahtera bersama, serta menduplikasikan ataupun mengembangkan desa Pancasila di tempat masing-masing untuk mempercepat pembauran kebangsaan sehingga tercipta kerukunan antar-suku dan kondusivitas di Kabupaten Morowali. Rapat dibuka langsung oleh Wakil Bupati Morowali, turut hadir di antaranya Ketua Dewan Adat Tobungku, Unsur Forkopimda Morowali, Anggota DPRD Morowali, dan Kaban Kesbangpol Morowali. Wabup Haji Najabudin dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia suatu daerah harus berjalan seimbang. Menurutnya kegiatan fisik yang optimal tanpa diiringi moral dan etika masyarakat, maka tentu akan menjadi sia-sia. Hal tersebut kata dia menjadikan pembangunan di Morowali tidak akan terwujud dengan baik. Olehnya, ia menyebut kegiatan ini penting dihadiri masing-masing kerukunan keluarga suku yang berada di Kabupaten Morowali. Najabudin berujar organisasi kerukunan juga turut terlibat menjaga kondusivitas daerah. Ia juga mengimbau kepada Badan Kesbangpol untuk terus memberikan pendampingan pembauran kebangsaan dan politik bagi anggota kerukunan di Morowali sehingga diharapkan dapat menjaga kamtip mas di Morowali. Kapan kita tidak tenang, kapan kita tidak damai, maka itu juga pada investor yang akan masuk juga pedagang-pedagang pasti akan ragu masuk di daerah kita karena mereka merasa terganggu dan tidak terlindungi. Nah, satu poin kita di sini, masyarakat ini berinvestasi aman. Tidak ada satupun gangguan sehingga orang masuk tidak akan takut dan tidak merasa ragu. Dan kalau ekonomi kita sudah maju, maka tentu masyarakat akan menjadi daerah yang maju. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim pada rapat forum pembauran kebangsaan di Kabupaten Morowali, Sabtu Desember 2020-nya, kita buka dengan resum. Sementara itu, Kabankes Bangpol, Bambang Surojo menyebut, rapat ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Ia mengungkap, FPK adalah ruang setara bagi seluruh pihak untuk melihat kondisi politik, sosial, dan konflik di daerah. Ia berharap, melalui FPK dapat menyatukan persepsi dan menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh kerukunan di Kabupaten Morowali dalam menjaga stabilitas daerah.